Hai guys sekarang gue lagi ada di Bandung nih Nah gue mau datang ke gelanggang olahraga atau Logor Pajajaran yang lokasinya sesuai dengan namanya yaitu di jalan Pajajaran nomor 37 tapi gue kesini bukan mengolahraga sih tapi mau cari makan hehehe jadi dari kita masuk langsung lurus aja nih ke bagian dalamnya di sini tuh banyak banget yang jualan makanan mulai dari nasi kuning ada kupat tahu kas pada larang terus ada nasi campur ambo kue terus ada mie kocok terus ada bakso goreng ikan anugrah ada bubur ayam ada bubur ikan terus ada bakso tahu cakwe dan lainnya nah ini salah satu yang terkenal nih namanya bakso goreng ikan anugrah ini bakso nya gede banget loh satunya harganya 11.000 ini baso gorengnya garing dan enak emang harus banget dicocok sama sambalnya sih biar makin enak nyam berikutnya kita cobain ambo kue ya ambo kue itu makanan khas Bandung yang udah jarang ditemukan tapi ini non halal ya guys ambo kue itu isinya ada ketan terus ditambahin tahu goreng ada keken ayam terus dikasih casho babi ditambah samcan nya terus juga dikasih ayam casho terus diguyur deh sama kuah kentalnya itu langjut kita makan cakwe yuk nah ini cakwe nya cakwe house tea itu ada yang kosong biasa ada juga yang udah dipakein isi cakwe nya sekarang kita cobain yang kosongan dulu ya kita cobain yang kosongan dulu ya kita cobain dulu juga sausnya enak lembutnya berasa sausnya juga enak setelah kita cobain yang ada basuh ikan saya suka yang ada basuh nya enak enak nanti sambungnya juga dikasih potongan Nana supaya enak ini satu sampai sepuluh kita kasih iya sembilan ya enak kok apalagi masih enak-enak enak sekarang kita cobain bubur ikannya yuk ikan buburan gak ini ini ditambahin minyak wijen sama cuka terus langsung ditaruh bubur yang masih panas-panas banget itu terus diaduk-aduk biar ikannya mateng toppingnya dikasih pangsit goreng dan kita juga bisa nambahin mau pake daun bawang ada juga tong chai sama ada jahe goreng saya geng aduk bukan geng yang gak diaduk ya ini udah diaduk kita cobain ya enak rasanya enak bener ikannya berasa ladahnya berasa ini ikannya gede-gede ini uniknya ada jahe gorengnya nih lu lihat coklat-coklat top kalau 1 sama 10 9 lah enak ternyata pas kita jalan ke bagian samping yang lainnya lagi itu ada juga loh yang jual makanan nah ini salah satunya nih cakwe li caitat kita cobain aja kali ya satu ini satu biji satu biji cakwe sebalik ini ini panjang banget asli panjang banget hmmm kuah hmmm kuahnya enak hmmm kalau dipakain kuah baru enak hmmm cakwe yang ini cita rasanya jadul tapi garing banget loh dengerin nih gue makan ya hmmm nah asik banget ya kulineran disini perut kenyang hati pun senang ikuti terus perjalanan bersama ijul panjul ya see you bye bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati